Deda 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 Yang biasa untuk makan burung, umbas-ungbasan, langsa, dan kawan-kawannya Dan kemudian Bahan selanjutnya adalah ini Ini biasa digunakan Ini ada yang berwarna Ini berwarna putih Ada yang berbentuk bonggahan Ada yang berbentuk serbu Ini adalah Kapur Lebih tepatnya kapur dolomin Nah ini digunakan biasanya Bukan kapur siri bu Ini dolomin yang biasa digunakan Di pertanian yang agak Agak gambut Agak asam Jadi dia untuk menstabilkan pH Dan kemudian Nanti juga ada Ini Nah apakah ini Kita uji Saya berikan 5 opsi A Air gulang Air gulang B Air garam C C Sprintus D Air aki A Pongkaris Atau apa Air gulang 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 Oke, kemudian Bahan selanjutnya adalah ini Ini dia Adalah alat perkemambiakan Dari jamur Apa Bapak Ibu? Iya, namanya apa? Kalau jamur kan dengan biji Pisang dengan bertunas Jamur dengan Spora Nah, dari manakah spora ini kita dapatkan? Nah, spora ini Bentuknya itu aslinya seperti benang-benang Halus berwarna putih Bapak Ibu sekalian Nah, aslinya Ya, dari jamur juga Spora ini didapatkan dari jamur Ini misalnya jamur yang sudah dewasa Yang sudah layak panen Kalau Bapak Ibu sekalian Lihat di bagian bawah ini Nanti potnya gitu Atau gampangnya seperti ini Seperti ini Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian Ini ada Cincin atau ring Nanti fungsinya tempat keluar dari si jamur Nah, ini dia terbuat dari potongan pipa paralon Bisa Yang putih yang saya pegang Dari potongan selang juga bisa Sekalian ini Yang hitam ini dari Memang sudah cetakan pabrik Nah, ini Kemudian nanti ada Karet Ada karet Karet gelang Kemudian nanti juga ada Kertas Kertas ini Untuk menutup dari ujung si media tanam Dan nanti juga ada alkohol Dan nanti juga pakai kapas Jadi Bapak Ibu sekalian sebelum bekerja Sebaiknya Alat-alat bekerja Seperti tangan kita Kemudian nanti juga ada Obek Misalnya yang untuk mengorek ini Si seporang harus dioles alkohol dulu Ada beberapa proses yang Mesti kita lalui Yang pertama adalah Pencampuran bahan Ada berapa bahan tadi Ibu? Yang awal saya bilang Yang utama Serbu kayu Dedak Kampur Air Nah, empat bahan utama ini Serbu kayu Dedak Kapur Itu kita aduk Kita aduk rata Kemudian kita berikan air Sampai nanti Tadi Kampur Dari total keseluruhan bahan Nah Ketiga bahan tadi kita campur Bapak Ibu sekalian Dengan menggunakan air Sampai kurang lebih dia bisa Digumpal Ketiga bahan utama ini Nah inilah yang membedakan jamur Sama Tanaman Kalau jamur kan memang Kindom sendiri Jamur ini dia Putu sterilisasi medianya Yang dia dibudidayakan Nah ini Kita kukus Kukus sama rebus Beda apa? Beda ya Kukus apa bu? Buat air Rebus Diberenang kan ya Sudah paham Badun Lui Be 웅 Sye